Hai apakah kalian pernah mendengar adverb phrase adverb adalah salah satu bagian dari part of speech yang merupakan keterangan phrase atau frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang bertujuan untuk lebih menspesifikan sesuatu seperti kata keterangan atau adverb terdapat beberapa bagian frasa atau phrase dalam bahasa Inggris seperti adjective phrase adverb phrase non-phrase dan lainnya dari video kali ini kita akan mempelajari penjelasan contoh dan penggunaan adverb phrase jadi simak video ini sampai selesai pengertian adverb phrase seperti halnya adverb atau kata keterangan yang berfungsi untuk menjelaskan verb adjective dan lainnya adverb phrase juga dapat menerangkan verb adjective maupun kata keterangan lainnya adverb phrase terdiri dari dua kata atau lebih yang terdiri dari satu head word atau inti kata yaitu adverb dan satu atau lebih modifier atau penjelas seperti contoh berikut ini single adverb David runs quickly David berlari dengan cepat double adverb David runs very quickly David berlari dengan sangat cepat Hai macam-macam adverb phrase terdapat bermacam-macam kata keterangan beberapa yang paling penting ada empat yaitu adverb of time atau waktu adverb of manner atau cara adverb of place atau tempat adverb frequency atau frekuensi dan berikut penjelasannya adverb phrase of time adverb of time merupakan kata yang menerangkan waktu terjadi atau dilaksanakannya suatu kegiatan adverb phrase of time merupakan gabungan dua atau lebih kata keterangan yang mana salah satunya sebagai head word yaitu adverb of time dan lainnya sebagai modifier perhatikan contoh berikut ini Nana comes to school very late frasa very late merupakan adverb phrase yang mana very sebagai modifier atau penjelas dari adverb late yang menjadi head word atau inti kata adverb phrase of place adalah kata keterangan tempat di mana suatu kejadian atau aktivitas terjadi adverb phrase of place merupakan gabungan dua atau lebih kata keterangan yang mana salah satunya sebagai head word yaitu adverb of place dan lainnya sebagai modifier perhatikan contoh berikut kamelia found her wristwatch in the classroom frasa in the classroom merupakan adverb phrase kata in menjadi modifier atau penjelas dari adverb classroom yang sebagai head word atau inti kata adverb phrase of manner adverb of manner ialah kata yang menerangkan bagaimana how suatu aktivitas dilakukan adverb phrase of manner merupakan gabungan dua atau lebih kata keterangan yang mana salah satunya sebagai head word yaitu adverb of manner dan lainnya sebagai modifier perhatikan contoh berikut The cat walks very slowly very slowly adalah adverb phrase kata very sebagai modifier penjelas dari head word inti kata slowly yang merupakan adverb of manner adverb phrase of frequency adverb of frequency adalah kata keterangan yang menjelaskan yang menjelaskan seberapa sering suatu aktivitas dilakukan adverb phrase of frequency merupakan gabungan dua atau lebih kata keterangan yang mana salah satunya sebagai head word yaitu adverb of frequency dan lainnya sebagai modifier perhatikan contoh berikut they almost never invite people to their house these days adverb phrase pada kalimat di atas adalah almost never kata almost sebagai modifier penjelas dari adverb never yang sebagai head word atau inti kata contoh kalimat dan penggunaannya adverb phrase dapat digunakan sebagai subject dan objek pelengkap atau subject and object complement berikut contohnya subject complement my pet almost every day wakes me up peliharanku hampir setiap hari membangunkanku angga usually always comes on time angga biasanya selalu datang tepat waktu object complement my mom cooks in the kitchen ibuku memasak di dalam dapur he was standing in the corner of the class dia berdiri di pojok kelas nah itulah video kali ini dimana kita sudah membahas tentang adverb phrase jika kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar see you next time bye bye hai 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 selamat menikmati